Program pertukaran mahasiswa ini bukan hanya sekedar kita belajar mengenai akademik saja Tetapi kita juga belajar mengenai toleransi terhadap sesama dengan latar belakang budaya yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Kali ini bersama saya Haki Al Hakim yang akan memandu podcast pada hari ini Tema kita hari ini adalah program pertukaran mahasiswa Pertukar sementara bermakna selamanya Disini kita kedatangan seorang tamu Yang dia adalah salah satu anggota pertukaran mahasiswa keempat Dari Pulau Seberang Yang kali ini ditempatkan di UM Metro Kita sambut Kak Gina Halo terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama aku Arte Gina Johnis Draha Bisa dipanggil Gina Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang Asli saya juga dari Kabupaten Semarang Oke Kak Gina dari Semarang ya Kak Gina ini adalah salah satu peserta PMM 4 yang ditempatkan dari UM Semarang Universitas Muhammadiyah Semarang ke Universitas Muhammadiyah Metro Kira-kira ada berapa orang yang dari UM Semarang itu Kak Dari Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri itu ada 6 orang 4 orang ada di fakultas ekonomi Yang lainnya ada di fakultas teknik Oh banyak ya lumayan Insya Allah Oke Kak Gina Apa sih yang jadi latar Yang melatar belakangi Atau tujuan utama dari program pertukaran mahasiswa ini Program pertukaran mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Metro ini Latar belakang Bagi Universitas Muhammadiyah Metro sendiri Pastinya untuk menambah relasi Dan untuk memperkuat hubungan Antara Universitas Muhammadiyah Metro Dengan Universitas lainnya Jika bagi mahasiswa Salah satunya itu sebagai Peningkatan pemahaman mengenai lintas budaya Karena pada program pertukaran mahasiswa ini Pastinya Mahasiswa diharuskan untuk Mempelajari budaya-budaya baru Jadi kita sebagai mahasiswa pertukaran Itu Diajak untuk belajar Budaya baru yang ada di Lampung ini Oh jadi Pertukaran mahasiswa ini Bukan berarti kita cuma di sekitar kampus doang Iya Jadi kita mempelajari budaya-budaya Di tempat kita Penempatan kita itu Betul Oke 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 Menarik banget ya Oke Gimana sih Kak Mekanisme pendaftaran Dan seleksi mahasiswa Yang ingin mengikuti program PMM ini Jadi mekanisme pendaftaran Program pertukaran mahasiswa merdeka ini Kita Menyesuaikan pada lembaga yang menyelenggarakan program ini Gitu Tapi umumnya Akan ada yang pertama Pengumuman mengenai Program pertukaran mahasiswa ini Nah disitu berisi Timeline dari awal pembukaan pendaftaran Hingga nanti batas akhir pendaftarannya Nah disitu juga disertakan Persyaratan-persyaratan apa saja yang Nantinya harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin bergabung dalam program pertukaran ini Gitu Oke berarti step by step pelan-pelan Iya pasti Dan itu sangat ketat ya Gak semua bisa lolos Semua bisa daftar tapi gak semua bisa lolos Betul Oke 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 Apa saja sih kak manfaat yang diperoleh mahasiswa Dari program pertukaran mahasiswa ini Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti program pertukaran mahasiswa ini Yang pertama pasti mendapatkan pemahaman mahasiswa tentang budaya, kehidupan, dan pengalaman baru di luar kampus Yang kedua pastinya memperluas suawasan akademik mahasiswa Karena pertukaran mahasiswa ini pastinya ada Akan ada menambah pengalaman serta ilmu-ilmu baru gitu Yang ketiga pastinya juga mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang berbeda Oke 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 Berarti benar apa kata dosenku kak Soalnya dosenku pernah bilang Kita tuh belajar di kampus tuh cuma 10% sisanya di luar Betul Berarti pertukaran mahasiswa ini sangat-sangat berpengaruh Untuk orang-orang yang katanya mau cari pengalaman Betul Oke benar Gimana sih kak proses persiapan dan orientasi bagi mahasiswa Sebelum berangkat ke program pertukaran ini? Sebelumnya pasti kita udah melalui seleksi-seleksi yang diadakan oleh lembaga penyelenggara gitu Bagi mahasiswa yang lolos dalam pertukaran mahasiswa ini Nantinya akan ada kesiapan dan orientasi yang diselenggarakan oleh PT Penerima PT Asal dan pusat pertukaran mahasiswa ini gitu Jadi disana juga kita dibekali gimana sih kehidupan nantinya di UNIF Tujuan Terus bagaimana proses administrasinya gitu Oh berarti itu sebelum pemberangkatan kita di briefing Apa aja sih yang ada di tujuan kita itu tempat yang kita mau datangin gitu ya Jadi kita gak buta-buta amat pas udah sampai sana Oke Apa aja sih kak institusi pendidikan yang menjadi mitra dalam program pertukaran mahasiswa merdeka Universitas Mawadiyah Mitro Yang menjadi mitra di Universitas Mawadiyah Mitro saat pertukaran mahasiswa ini Pastinya perguruan-perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh kemenang Jadi kalau misalkan nih IAIN kan itu kan dinaungi oleh kemenang Jadi itu gak termasuk di program pertukaran mahasiswa itu Jadi semua PTS, PTN yang dibawah naungan kemenikbud bisa ikut program pertukaran mahasiswa ini Dan berkesempatan ke UMITR ini Gimana sih kak pengalaman belajar dan kehidupan sehari-hari mahasiswa selama mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Pengalaman belajarnya di Universitas Mawadiyah Mitro sendiri ini Gak jauh beda ya kak dari Universitas asal saya, Universitas Mawadiyah Semarang Jadi tidak banyak adaptasinya ketika ada pembelajaran di Universitas Mawadiyah Mitro ini Tapi bagi kehidupan sehari-hari, sebagian mahasiswa yang dulunya gak pernah kos Disini diharuskan untuk kos Terus setiap weekend kita yang biasanya hanya rebahan, mainan HP Kita saat program pertukaran ini kita diajak untuk keliling gitu Untuk menulis antara gitu Oke, berarti sempat ada culture shock ya? Pasti kak, pasti Gimana sih kampus kakak nih mendukung program selama menjalani program pertukaran mahasiswa disini? Dukungan dari kampus asal saya itu Yang pertama, mereka memberikan dukungan berupa informasi gitu Mereka memberikan informasi mengenai timeline pendaftaran Hingga manfaat maupun sampai nantinya kita berangkat gitu Terus yang kedua juga Kampus asal saya juga memberikan yang namanya pembekalan Orientasi seperti yang tadi udah kita obrolin Itu memberikan pembekalan sebelum kita melakukan pemberangkatan ke PT tujuan Terus yang ketiga, kampus asal saya juga membantu berkas administrasinya Sebelum kita melakukan pemberangkatan ke PT tujuan gitu Berarti itu kampus asal kakak Universitas Meludia Semarang ini Membantu dari awal informasi sebelum kakak terima itu Sampai keberangkatan Sampai nanti pulang lagi Iya Mantap, mantap Oke Apa aja sih kak, tantangan terbesar Yang dihadapin oleh mahasiswa Waktu mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka? Yang pertama pastinya takut ya untuk sulit beradaptasi dengan lingkungan baru Karena kita pasti dihadapi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda Yang kedua kita jauh dari keluarga dan teman-teman Itu menjadi tantangan emosional sendiri bagi sebagian mahasiswa Ada rasa homesick Nah itu kadang menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian mahasiswa Yang ketiga kita juga Dari kita ada beberapa yang kesulitan finansialnya Karena biaya hidup di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu pasti akan ada yang berbeda Gitu Gimana cara mengatasin misalkan Teman-teman dari PMM ini Lagi ngalamin homesick gitu Ngatisinya gimana? Kalau kita itu saling support aja ya kak Saling support Ayolah kita disini bareng-bareng nih gitu Kamu gak sendiri gitu Jadi kita ajak dan kita rangkul untuk melakukan apa-apa itu barengan gitu Jadinya mereka gak merasa sendirian gitu Oke jadi lebih ke mengeratkan kebersamaan supaya gak kerasa lagi sendiri gitu ya Betul Gimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan terhadap perkembangan mahasiswa selama program pertukaran? Sampai saat ini ya Kalau evaluasi bagi mahasiswa pertukaran mahasiswa ini belum ada Kemungkinan tapi evaluasi akan ada ketika program pertukaran ini sudah selesai gitu Untuk monitoring sendiri Dari PT penerima maupun PT asal saya Sudah melakukan monitoring Itu berupa dengan absensi dan partisipasi mahasiswa selama kegiatan berlangsung gitu Berarti evaluasi nanti di akhir Tapi kalau monitoring memang dari awal sudah dilakukan dari kedua pula pihak Oke Gimana alumni yang udah ngikutin program pertukaran ini Berkontribusi pada kampus setelah kembali ke kampus asal atau kampus masing-masing Alhamdulillahnya itu dari Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri Banyak yang sudah pernah mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini gitu Jadi alumni yang sudah pernah mengikuti pertukaran ini Pastinya mereka memberikan ilmu, wawasan Serta memberikan pandangan mengenai apa yang akan kita lakukan Jika kita mengikuti kita bergabung dalam program pertukaran mahasiswa ini gitu Nah disitu juga mereka alumni itu pasti menginspirasi kita Untuk bergerak dan untuk bergabung dalam program pertukaran mahasiswa ini gitu Berarti alumni ini ikut menyuarakan program ini ke adik-adiknya Supaya ayo ikut gitu kan Gimana sih kak peran kepala program pertukaran mahasiswa merdeka atau dosen pendamping Dalam memastikan kelancaran program dan kesejahteraan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini Jadi peran kepala program pertukaran mahasiswa ini atau PIC kampus itu pastinya bertanggung jawab Untuk kita ketika ada kendala dan ada tantangan yang muncul ketika program pertukaran ini terlaksana gitu Mereka harus cepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi gitu Berarti perannya sangat penting ya karena langsung merespon menyelesaikan semua masalah yang terjadi Oke apa aja sih kak kegiatan atau program pendukung lainnya yang diselenggarakan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa selama mengikuti program pertukaran ini? Program pertukaran mahasiswa ini membebaskan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah yang mereka aminati di PT tujuannya gitu Jadi kita bisa lebih berkreasi lagi di fakultas-fakultas yang ingin kita selami gitu Yang kedua juga ada yang namanya program modul nusantara Nah disitu kita juga diajak berkeliling, diajak mengenal budaya-budaya yang ada di Lampung ini gitu Seperti kemarin di minggu kedua modul nusantara kita diajak ke taman Pugung Raharjo di Lampung Timur gitu Disanya juga banyak sekali peningkatan-peningkatan sejarah yang ditemukan gitu Jadi pertukaran mahasiswa ini merupakan sarana untuk menambah ilmu dan pengetahuan ketika kita bertukar gitu Oke berarti program ini tuh diselenggarakan supaya mahasiswa itu mendapat banyak pengalaman Pastinya begitu kak Apalagi soal adat istiadat ataupun budaya yang ada di tempat tujuan ini Gimana sih kak program ini dalam membantu mahasiswa untuk membangun soft skill dan kemampuan intelektualnya? Yang pertama mahasiswa yang berpartisipasi dalam program pertukaran mahasiswa ini Mereka dihadapkan oleh beberapa mahasiswa lainnya yang dengan latar belakang budaya yang berbeda tadi gitu Jadi dalam pertukaran mahasiswa ini pastinya mahasiswa harus berinteraksi dengan mahasiswa lain dengan budaya latar belakang budaya yang berbeda gitu Yang kedua tinggal dan belajar di tempat baru dengan mungkin pembelajaran yang berbeda itu juga membuat kita harus beradaptasi gitu Dan yang ketiga mahasiswa yang mengikuti program pertukaran ini bukan hanya belajar mengenai akademik Kita juga belajar mengenai toleransi, menjunjung toleransi kepada sesama gitu Berarti program ini saling merangkul lah ya Iya Dari adat-adat istiadat ataupun perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara tempat asal dan tempat tujuan Betul tujuan Oke kak, gimana sih kampus mempromosikan program pertukaran mahasiswa ini kepada mahasiswa lainnya Agar lebih banyak yang tertarik mengikuti program ini Yang pertama universitas itu harus melakukan sosialisasi cara berkala Jadi saat sosialisasi kita membahas mengenai manfaat serta apa saja yang akan diperoleh ketika pertukaran mahasiswa gitu Dengan membagikan pengalaman-pengalaman seru alumninya gitu Yang kedua kampus juga dapat berpartisipasi dalam pameran pendidikan dan media sosial gitu Kan banyak sekali sekarang apa-apa dipromosikannya lewat media sosial gitu Terus yang ketiga Kampus itu memberikan insentif atau penghargaan bagi mahasiswa yang sudah pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa ini gitu Karena dengan strategi promosi seperti itu Strategi promosi yang kreatif dan efektif pastinya akan menambah minat dan partisipasi mahasiswa terhadap program pertukaran mahasiswa ini gitu Oke berarti itu udah pertama dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat penghargaan juga dari kampus Jadi wah lengkap banget Jadi siapa sih yang gak mau ikut program ini Ayo teman-teman semua bagi yang berminat kita gabung ke program pertukaran ini Semoga ilmu-ilmu kalian bertambah gitu Pengalaman-pengalaman juga Oke kak, apa pesan atau motivasi dari narasumber kepada mahasiswa yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa di masa yang akan datang? Pesan dari saya, program pertukaran mahasiswa ini merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa yang lain gitu Jadi program pertukaran mahasiswa ini bukan hanya sekedar kita belajar mengenai akademik saja Tetapi kita juga belajar mengenai toleransi terhadap sesama dengan latar belakang budaya yang berbeda gitu Apa sih kak harapan dan visi ke depan dari teman-teman program pertukaran mahasiswa ini Untuk Universitas Muhammadiyah Metro? Harapan saya Universitas Muhammadiyah Metro tetap mengembangkan keterampilan akademik dan sosialnya yang dapat membantu dalam karir dan kehidupan sehari-hari Untuk visinya ke depan bagi Universitas Muhammadiyah Metro tetap menciptakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan baru Untuk memperluas pemahaman lintas budaya serta dapat menjadi agen perubahan positif bagi masyarakat Bagus banget ya Baik, Sivika Wai Metro Tadi yang bagus banget kata aja Kayak apa banget gitu Oke, baik Baik Sivika Wai Metro Itu tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Artagina Kesimpulannya Di program pertukaran mahasiswa ini kita dapat mendapatkan banyak pengalaman, ilmu, dan wawasan Serta Oke, cut Pengalaman Pengalaman banyak Serta pengalaman Baik Sivika Wai Metro Itu tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Artagina Jadi kesimpulan dari obrolan kita pada hari ini adalah Dari program pertukaran mahasiswa ini kita dapat, bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan, dan pengalaman Dimana kita bisa menerapkan pengalaman yang kita dapat di tempat tujuan kita Ke tempat tinggal kita Ke lingkungan rumah ataupun lingkungan kampus Dan semoga ilmu-ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan orang-orang sekitar kita Oke, sampai jumpa pada kesempatan yang lain Dengan topik-topik yang lebih seru, lebih berbeda, dan lebih bermakna Saya Hakyal Hakim, pamit undur diri Sampai jumpa di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax